Assalamualaikum semuanya selamat datang di youtube dan new vlog jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan di video-video terbarunya terima kasih disini saya sudah punya roti tawar yang sudah dipotong pinggirannya dan juga pisang matang lalu kita potong-potong seperti ini sambil memotong yang baru mampir di channel ini jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan di video-video terbarunya nah seperti ini semuanya ya kita potong lalu kita masukkan ke dalam panci seperti ini kita tambahkan gula gula 2 sendok itu opsional yang bawang manis atau yang tidak manis bisa dikurangin margarinnya 1 sendok makan kira-kira ya lalu kita masak dengan api kecil seperti ini kita aduk-aduk terus sampai pisangnya itu matang dan ancur semua aduk-aduk seperti ini ya nah ini pisangnya sudah matang seperti ini ya sudah kalis juga sudah ancur lalu kita sisihkan sebentar lalu kita sisihkan ya ini ya sudah sambil nunggu pisangnya matang lalu kita pipihkan rotinya memakai gelas saja ya kita bundar-bundar seperti ini ini biar rotinya tidak mudah sobek lakukan semuanya rotinya di gini teksturnya tidak mudah sobek teksturnya lembut nah ini kita encerkan tepung terigu 1 sendok makan ya kita tambahkan air ini buat perekat rotinya kita aduk-aduk sampai tidak ada yang menggerindil nah ini sudah lalu kita masukkan adonan pisangnya ke dalam roti seperti ini lalu kita lipat seperti ini lalu kita tambahkan pengerekat ya di pinggirnya biar tidak mudah lepas seperti ini ini lakukan semuanya ya bunda seperti ini setelah semuanya dibentuk lalu kita siapkan teplon panas seperti ini lalu kita kasih margarin kita lelehkan nah seperti ini lalu kita panggang rotinya satu persatu nah ini dengan api yang kecil saja ya lalu kita tambahkan juga margarinnya di atas rotinya seperti ini lalu kita balik lalu kita balik satu persatu nah seperti ini sambil di bolak-balik ya lalu kita angkat ya satu persatu seperti ini ini nanti kita lakukan berulang ya sisa adonan yang tadi sisa rotinya nah ini sudah semuanya ya lalu kita akan memberikan toppingnya menggunakan seret saja kita sisikan seretnya dulu ke piring lalu kita oles-oles mentega ke dalam pisangnya itu pinggiran pisangnya seperti ini lalu kita masukkan seret nah cocok seretnya nah seperti ini nah sudah semua seperti ini ya cantik seperti ini waktunya kita icip-icip yuk kita icip-icip nah ini enak banget ya lembut pisangnya juga manis selamat mencoba dan terima kasih semoga video ini bermanfaat thanks for watching selamat mencoba selamat mencoba chau Terima kasih sudah menonton!